Kegiatan pelatihan perjanjian pendengaran APBD tahun 2023 di Kabupaten Badung secara resmi saya buka. Hari ini kan saya hadir membuka kegiatan pelatihan perjanjian pendengaran APBD tahun 2023 ini. Saya kira ini sangat penting sekali, di samping ini adalah merupakan memang daripada setiap SM yang harus mendapatkan per tahun itu 20 jam pelajarnya, 20 jam. Di luar itu juga dikaitkan dengan kondisi kita ke depan itu dalam rangka untuk memujurkan pemerintahan good government and clean government ini kan memang dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuatkan. Salah satu dari usul ASN ini memang kita siapkan. Melalui pelatihan ini kita harapkan nanti semua ASN di Badung ini bisa menerjemahkan apa yang harus dilakukan namun sesuai dengan visi Mesih Bukupati, RPJMD Semesta Berencana 2021-206, sesuai dengan perda untuk tahun 2021. Nah ini yang sudah disiapkan, di-wall up oleh Pak Kepala PKP Sdmbuk dan Badung dengan jajarannya dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Karena di dalam ketentuan bahwa minima 0,16 dari belanja APBD itu memang diharapkan untuk pengembangan potensi daripada ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya.